Pemirsa Pak Guyuban Linmas Kelurahan Cimahi melakukan terobosan unik yakni mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dengan membawa keranda yang bertuliskan peringatan bahaya COVID-19. Tidak hanya memberi imbawan, mereka pun memberikan masker bagi warga dan pengendara yang tidak menggunakan masker. Jika perlindungan masyarakat atau Linmas dikenal sebagai pasukan pengaman hajat, hal itu tidak untuk sebutan Linmas di Kelurahan Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka justru menjadi garda terdepan dalam melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Bahkan mereka menggunakan terobosan baru dengan cara unik, yaitu dengan membawa keranda yang bertuliskan peringatan bahaya COVID-19 hingga mengancam nyawa. Dengan menggunakan pengeras suara atau toa, mereka memasuki gang-gang sempit tempat pemukiman warga untuk diberikan peringatan akan bahaya COVID-19. Di jalan raya, mereka tidak hanya memberikan peringatan kepada masyarakat, namun juga membagikan masker kepada warga atau pengendara yang kedapatan tidak menggunakan masker. Meski usia mereka tak lagi muda, namun semangat mereka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat patut diacungi jempol. Kota Cimahi, saya sebagai garda terdepan RIMAS dalam tugas penyampaian COVID-19 mempunyai inovasi baru, yaitu menunjukkan kepada masyarakat yang ada di duniaan Keluarga Cimahi dari R1 sampai R10, dengan berkampanye penyampaian ini menunjukkan. Jadi karena sudah banyak berjatuhan akibat COVID-19 itu, untuk itu kami bersosialisikan, kita yang menutup penyampaian, memakai masker, menjaga jarang, dan memiliki penyampaian. Mereka berada di masyarakat, mereka sayang sama masyarakatnya, mereka bimbau dengan cara unik, agar diingat, mudah diingat oleh masyarakatnya. Bukan berarti untuk menakut-nakuti masyarakat dengan kondisi seperti ini? Oh bukan, bukan. Justru kita ini saking sayangnya kepada masyarakat, agar mereka lebih patuh kepada protokol kesehatan. Kota Cimahi saat ini telah bebas dari zona merah. Hal-hal yang mengedukasi seperti yang dilakukan para linmas di Kelurahan Cimahi tersebut, patut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV